Solid, kompak, kemudian memiliki visi misi yang sama terhadap masa depan. Solid, kompak, kemudian memiliki visi misi yang sama terhadap masa depan, tanggung jawab yang sama. Komitmen juang yang sama dan saling melengkapi. 2019, itu kan di luar persoalan elektoral, tiba-tiba akan muncul GHC Maruf Amin. Sehingga syarat empiris itu telah terjadi. Apakah 2024 ini akan terjadi hal yang sama? Kita tunggu tanggal mainnya. Ya, kita ini kan punya banyak calon-calon pemimpin. Ada calon pemimpin yang memang mempersiapkan diri dengan elektoral. Sehingga menggunakan segala sesuatunya itu untuk politik elektoral. Ada yang bekerja keras. Ada yang diam-diam bekerja di dalam syunyi. Bekerja membangun kemaslahatan bangsa. Bekerja dengan profesionalitasnya tanpa berpikir nanti mau menjadi apa. Nah, ini yang juga dicermati oleh Ibu Mega. Jadi, sosok-sosok yang tidak memiliki ambisi bagi diri pribadi, bagi kelompoknya, atau bagi kepentingan bisnisnya, tetapi punya dedikasi bagi bangsa negara, ini juga dicari oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga ini bisa menjadi elemen of surprise. Tapi ketika itu diumumkan, wah ini ternyata orang itu memang tipe-tipe progresif, development leader misalnya. Itu juga bisa terjadi. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.